Halo guys, back lagi di channel aku, Fiel, gimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Nah, teman-teman lihat, aku baru saja berubah jadi werewolf atau manusia serigala. Jadi, ini aku lagi ada di portal yang dekat robot arena. Begitu kalian masuk di sini, kalian harus berubah jadi werewolf. Terus, abis itu, kayak nularin ke orang lain yang masih manusia, kalian nularin supaya mereka juga jadi werewolf. Caranya kayak tadi yang aku udah tunjukin. Kalian tinggal ngedeketin aja, terus mereka bakal jadi werewolf. Karena, itu bakal buat ngumpulin sticker yang di sini nih. Ada 50, ubah manusia jadi werewolf tadi. Sama, jadi ghost hunter buat dapetin ini nih. Si yang terbang di bakang aku itu, hantu yang terbang di bakang aku, itu cara dapetinnya adalah kalau kalian sudah berhasil ngumpulin 100 hantu. Cara ngumpulin 100 hantu kayak gimana? Nah, kalian cukup cari aja hantunya, terus kalian tabrakin mereka hantunya, terus nanti bakal terhitung jadi satu. Dan, aku juga mau tunjukin ini adalah baju yang versi cewek, bajunya Los Muertos, terus ini yang versi pake celana gitu. Nah, kayak gini bentukannya guys. Terus juga kita ada update terbaru, yaitu pet-nya binatang peliharaannya. Namanya tuh, Kalavera. Ini bener-bener asli. Keren banget. Mungkin salah satu fakoret binatang peliharaan aku. Karena bentuknya tengkora. Unik banget. Dan kalau ini udah level 5, dia bisa main gitar loh. Bener-bener beda sendiri aja gitu dari yang lain. Dan hari ini aku mau kasih tau beberapa rahasia yang aku temukan di PKXT. Dan mungkin temen-temen yang lain juga udah pada tau ya. Tapi tenang, aku bakal kasih tau ke kalian juga semuanya. Nah, oh iya. Kalian juga jangan lupa nih. Jangan lupa beli skin ini. Kalian ada yang warna pink, warna kuning gini. Terus juga ada yang warna hijau. Ada juga yang warna biru. Kalau kita punya skin kayak gini, itu kayak nambah efek glowing Halloween-nya gitu loh. Jadi keren sih. Aku mau coba A. Aku makanya baru beli nih sekarang. Coba kita pake yang warna pink. Ih, gak cocok. Yang hijau. Ih, bener-bener kayak gimana ya. Keren banget kayak hantu yang cocok juga gitu loh sama bajunya. Warna bajunya jadi pas gitu. Nah, itu tuh. Itu yang putih tuh. Yang terbang-terbang kayak Casper. Nah, ini adalah hantunya. Kalian tabrakin kayak gini nih. Tuh, jadi deh. Aku baru kumpul 115. Nah, buat temen-temen yang pengen dapetin 1000 jam secara cuma-cuma dari PKXT. Jadi, caranya kalian harus banyakin kumpulin hantu. Karena top 5 player yang mengumpulin hantu terbanyak bakal dapet 1000 jam dari PKXT. Nah, itu kalian lihat ya. Si rabbit atau klinci yang biasa di dekat sekolah ada di situ di spiderweb laba-laba. Terus kata Nimda di sini. Dia diangkut sama ayam yang bisa terbang. Dan si scientist yang harusnya ada di sebelah Nimda nih. Yang terakhir. Tapi, kagak ada. Sedih ya. Kenapa ya? Nah, itu rahasia yang di gua. Terus juga ada laba-laba yang gede banget. Laba-laba hitam itu. Bener-bener kayak nakutin sih. Tapi, makin lama dilihat, makin takut sih sebenernya. Nah, balik lagi ke yang jadi ghost hunter. Kalian tuh kalau mau jadi ghost hunter, kumpulin hantu sebanyak banyaknya. Dan supaya bisa menang, dapet 1000 jam dari PKXT. Itu kalian harus ngumpulin. Karena kan harus jadi top 5 player ya. Atau 5 orang terbanyak yang jadi ghost hunter. Jadi, kalau sekarang tuh ngeliat banyak orang yang udah di atas 1000 ngumpulin hantunya. Mungkin kalau kalian mau menang harus di atas 2000. Atau kalau 5000 bisa ngumpulin. Mungkin itu auto menang dan dapet 1000 jam sekali ya. Gak tau juga sih. Cuman, itu kalian ini mah harus di atas 1000 atau 2000 deh. Kalau mau menang. Nah, by the way, disini liat deh. Liat deh, liat deh. Tuh, ini aku mau tunjukin pumpkin atau alat transportasi terbaru aku. Bener-bener keren banget Halloween gini. Keren. Bagus banget. Aku kira itu bisa dipakai deh, tapi ternyata gak bisa ya, guys. Nah, yuk kita terbang ke sini. Nah, terus kita sekarang mau ngomongin soal sekolah. Jadi, juga si Shifter bilang dia ketemu hantu kan. Kita masuk ke dalam sini. Nah, di dalam sini kalian udah lihat ada banyak ramuan yang bisa kalian buat di sini. Di atas meja. Dan kalau kalian mau ramuan gratis, kalian bisa ambil di sini. Terus kalian coba minum, efeknya bisa macem-macem ya. Bisa jadi hewan, bisa jadi mumi, zombie, macem-macem deh. Nah, ini kebetulan aku jadi mumi, guys. Gitu. Nah, ayo aku mau kasih lihat rahasianya ke kalian soalnya. Jadi, kalau di sini, kalian lihat kan. Ada hantu, ada lilin-lilin yang terbang di atas. Terus ini ada si pumpkin yang jadi kayak semacam ibu-ibu kasir di kantin. Terus kalau kalian tadi masuk lurus terus, kalian bakal ke masuk dunia terbaliknya TKSD. Nah, makanya sekolahnya jadi kayak kebalik gitu kan. Terus kalau ada ketemu tongkorak nih, kalian masuk ke sini. Kalau kalian udah dapetin secret box yang lecara lengkap, kalian harusnya udah tahu nih dunia ini. Di sini, kalian bisa lihat nih. Nah, tuh, iya tuh. Kalian bakal kayak liat dunia sangat-sangat berbeda banget. Ini adalah pertama kalinya dunia PKS-nya ada di sini nih. Halloween-nya kayak gini. Soalnya sebelumnya tuh nggak ada loh yang kayak ginian, guys. Dan kalian lihat tuh, aku berasa dilihatin, diprototin. Matanya gede banget lah, iya kan. Aduh. Bener-bener deh. Nah, sekarang, kalau kalian mau balik lagi ke dunia PKS-nya, kalian cukup loncat aja ke bawah kayak tadi tuh. Loncat ke bawah gini. Kan balik lagi nih, ke dunia yang ini nih. Dunia yang terbalik gitu kan. Nah, kalian cari jalan keluarnya kayak kalian jalan pas masuk tadi. Jadi, sekarang kita balik dulu ke depan sekolah. Nah, terus kalian keluar deh dari sini. Jadi, begitu ya. Cara masuk sama keluarnya di sekolah. Kalau kalian berhasil tadi selesain parkour-nya di sekolah, kalian bakal dapet stikernya. Jadi, ada satu stiker yang harus diselesain dengan cara selesain parkour yang di sekolah. Dan ini juga si mata. Jadi, ada banyak mata ya. Udah ada dua mata gede di sekolah sama yang tadi di depan sekolah. Terus, di tower, tower yang di dekat rumah kita itu tuh. Yang di tengah sana juga ada mata. Ini kayak total ada tiga mata gede. Ya kan? Bener-bener deh. Matanya gede-gede semua. Berasa dipototin tuh. Itu tower, nah tuh. Itu matanya gede banget kan? Jadi, ada tiga mata gede. Apa ya kira-kira maksudnya? Aku juga gak tau sih. Nah. Jadi, itu aja update kali ini dan juga rahasia-rahasia Halloween. Kalian buat teman-teman yang belum tau rahasianya, jangan lupa di-share ke teman-teman yang lainnya. Oke? Yaudah. Dan jangan lupa, kalian harus berburu hantu sebanyak-banyaknya supaya dapetin seribu gems. Seribu gems itu bener-bener banyak banget loh. Kalian bisa belanja apa-apa. Semuanya kalian bisa belanja pake gems itu. Makanya berharga banget seribu. Jadi, kalau buat kalian yang mau foya-foya nanti pas Natalan nih. Bener-bener deh tuh berguna banget. Seribu gems. Kalau aku sih udah nyerah ya. Karena aku baru seratusan doang. Aku gak ada waktu buat ngumpulin hantu sebanyak itu guys. Jadi, buat kalian aja deh. Kalau kalian bisa jadi pengenangnya. Kabarin aja. Karena itu deadline-nya sampai tanggal lupus 9 Oktober aja. Oke? Yaudah. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share itu video aku. Bye-bye guys. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax